Hai 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 oke 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 wah berdarah nih wah berdarah kan halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman di video kali ini saya akan coba membuat video lanjutan dari video berita sebelumnya sebelumnya jadi masih di dalam tema cara atau hal dasar dalam memilih merpati teman-teman jadi di video sebelumnya itu kita udah membahas tentang bagaimana sih mencari mata merpati yang bagus terus yang video keduanya dari bulu dan bulu jawatnya seperti apa nah yang di video kali ini saya akan coba membahas dari paru atau badannya teman-teman oke teman-teman jadi bagi teman-teman yang baru nonton channel ini lebih baik sih nonton dari awal teman-teman di video-video saya sebelumnya supaya tahu urutan-urutannya nah ini saya menyampaikan materi ini bersumber dari ya pengalaman-pengalaman saya dalam memelihara burung atau memilih burung oke teman-teman langsung saja ya ke materinya jadi yang pertama itu jadi untuk memilih badan kita harus tahu dulu teman-teman kita mau memilih jenis yang mau untuk apa gitu maksudnya pingginnya yang CC nya kenceng atau merpati yang biasa aja gitu nah yang untuk kali ini saya akan coba apa membahas kepada bodi atau badan untuk merpati yang kenceng lah setutnya ngebom lah gitu jadi ini salah satu merpati saya nih teman-teman nih ini saya kan mau membahas dari bentuk paruhnya dulu ya teman-teman kalau ini yang biasa saya lakukan untuk memilih merpati yang setutnya kenceng lah kenerjanya juga bagus terus juga apa namanya stabil juga kan jadi dari paruhnya sebenarnya halnya simple cuma harus jeli dalam memilihnya itu teman-teman jadi biasa yang saya lakukan tuh kalau paruhnya teman-teman nih ini ini harus tipis teman-teman jadi hidungnya ini ini kan ada hidung nih ini tuh kayak nutup kayak gitu nah gini nih teman-teman yang pertama sih kalau di paruh dari sini kalau dari keruncingannya atau apa namanya panjang pendeknya paruh sih menurut saya sih nggak begitu masalah ya terus yang kedua terus yang kedua apa namanya yang penting diperhatikan juga jadi ini di bagian hidungnya ini paruhnya itu kan ada putih-putih tuh lah itu kalau bisa yang pekat kenapa seperti itu ya karena teman-teman kan pastinya pengen punya merpati yang stabil kan kenceng juga lah itu yang biasa saya sampaikan teman-teman untuk dari segi paruh ini contohnya sih burung saya nih lumayan oke tuh kalau dari badannya kalau untuk yang bom ini upayakan itu bodinya yang jantung teman-teman jantung tau kan teman-teman apa namanya buah pisang itu kan ada jantungnya lah itu lah kayak gitu bodinya itu kayak jantung gitu bentuknya lah ini nih dan biasanya tuh sini tebel nih teman-teman lah itu biasanya sih typicalnya itu burungnya itu nantinya akan apa namanya ngebom karakternya juga stabil oke teman-teman ya dari paruh ini kalau ini termasuknya burung panjang nih teman-teman sebenarnya saya sih lebih kalau dulu-dulu saya tuh sukanya lebih ke burung yang gak begitu panjang sebenarnya teman-teman gampang dipahami gak teman-teman untuk dari segi bodi dan paruhnya itu teman-teman ini ada contoh lagi nih tadi nih yang seperti di video itu namanya sadewa teman-teman ini lagi keket juga wah lagi berdarah nih teman-teman sayang banget nih aduh tuh ada darahnya kenapa kamu dewa aduh ya lo patokan apa gimana lo jadi ini kan paruhnya juga sama aja nih teman-teman tuh dia pesek gitu ini jurunya juga lagi bagus nih teman-teman tuh ini kita tes aja nih sadewan tuh 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 ini ya sadewan teman-teman nih yang penting intinya kalau teman-teman mudah paham ya cara memilih paruh merpati itu jadi itu yang bisa saya sampaikan di video ini teman-teman tapi kalau teman-teman seandainya lebih tahu terait ini ya bagi-bagi aja ini kan kita saling sharing sama pencipta merpati lah ya oke teman-teman di video ketiga mungkin hal sederhana tapi yang harus serius diperhatiin kenapa kok paruhnya harusnya yang pesek gitu loh yuk berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya menangkan giveaway dengan beragam hadiah mulai dari kaos, topi, dan sepasang burung merpati oke teman-teman mungkin di video kali ini mungkin yang saya dapat sharing seperti itu terima kasih oh ya teman-teman jangan lupa dukung channel ini supaya ya saya bisa bergembang lah dan semangat tentunya teman-teman dalam mengupload video-video berikutnya oke makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya